Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi nih ya pelokotokannya Herman Kardon Onyx Mini tapi ini ganti ya mengganti konektor atau port charge nya ya sudah saya lepas semua biar gampang cepat jadi ini eh saya mau ganti dengan memakai USB Type C jadi untuk port charge nya ganti pakai USB Type C ya jadi harus ngakali ya pakai seperti ini ya karena banyak-banyak sekali ya eh karena saya apa beberapa beberapa waktu lalu itu ngakali JBL flip ganti seperti ini siang Onyx juga ada yang minta ya Mas ganti sekalian bisa nggak bisa tapi harus merubah ya atau ngakali dudukannya ya seperti ini tuh dia nggak bisa tak muat ya jadi terhalang dengan apa namanya buat skrup nya jadi tetap harus ngakali nanti dipotong dan ini juga ya lubangnya enggak pas atau kurang besar jadi harus dibesarkan jadi seperti itu banyak sekali yang minta Mas tolong diganti pakai tepsis kalian bisa ndak ya bisa cuma ya harus prinsipnya bisa tapi harus ngakali halinya ini seperti apa ya lubangnya ya Nah seperti ini harus kikir dulu dibesarkan ya jadi kalian paske setelah itu kalian pikir bakal enggak punya kikir gimana Mas Wah ya agak susah ya nah ini tempatnya juga mepet sekali atau bisa juga kalian pakai pisau cutter ya kalian potong dikit pelan-pelan itu mungkin bisa ya tidak mungkin tapi ini saya kikir ya kikir dulu dia dipaske dulu seperti tadi dikurang terus ke kalian tandai ya tandai terus dikikir nah biar cepat seperti ini pelan-pelan ya ya ini saya usahakan saya bikin pres ya karena biar untuk cokotan juga ya kalau terlalu longgar nanti kocak eh kalau terlalu kocak ya nanti ketika tarik pasang copot pasang gitu ya bisa juga gampang lepas juga ya ya kikir dulu kan jadi banyak ya banyak permintaan enggak hanya ini aja onyx ya sama macam-macam speaker bluetooth itu ganti pakai USB type-c punya juga yang speaker biasa juga minta pakai tepsi ya masalahnya biayanya nanti sesuai atau tidak tepsi seperti itu cocok ya silahkan kalau enggak ya engkau kan ya atau kalian coba sendiri ya ganti untuk pepatnya beli di online ya hari aja port atau konektor charge type-c nah ini ya tapi saya udah masuk ya udah masuk nah selanjutnya ya tentunya eh saya potong ya nih tuduhannya nih Oh begini ini penyangkut dengan apa namanya dan skrupnya nanti gimana masuk untuk dengan skrupnya bekas aslinya ya nanti kita lem pakak buat ya tentunya bisa ya buat karena itu hanya untuk selanjutnya ini kan hanya untuk apa namanya ini saya coba masukkan dulu ya agak susah mepet banget ya biar dibikin seperti itu ya apa namanya seret dibikin apa nggak longgar kalau terlalu longgar nanti apa namanya ya seperti yang saya bilang nanti gampang lepas seperti ini nanti nggak ngeleng aja biar bagian belakangnya itu jangan dikepres-kepres juga ya karena untuk penahan juga nah bisa coba dulu ya karena ini baru pertama kali untuk onyx studio mini pertama kali mengakali pakai tepsi nah seperti ini Oh akan skrupnya dia untuk menahan ini aja nanti kita klaim Wah udah masuk susah luarnya ya nih nah seperti ini biar nggak gampang pas ya manah bagus nanti kita lem juga di situ di PCB apa sebelumnya namanya tidak mau dihasilkan gimana ya gampang ya ini kan nanti lemnya ya pakai alatid darah ya pakai lem nanti bisa di lepas-lepas ya kalau dibongkar itu masih gampang keras tapi gampang dibongkar mau dibongkar lagi ya bisa coba dulu cek dulu ya betulnya nggak usah dicek ya udah ada tandanya min plusnya nggak mungkin kebalik untuk cross-check aja ya Jadi biar apa namanya Oh bentar dokternya pun saya colokkan kan agak luar ya buat cross-check aja ya untuk memastikan kepulak balik itu tetap nah memastikan aja Nah selanjutnya ya tentunya kita lemnya lemnya sebenarnya bebas kalian mau pakai lem apa aja saya biasa pakai tekstown ini tekstown belinya belinya dimana Mas belinya di toko bangunan atau tempat more baut ya kalian beli baut itu biasanya ada nah ini kebalik ya harusnya pasangnya ini dulu memasang ini dulu ya melepas kebalikan casnya dulu ini eh ini menyilang ya Ingkong juga ya nantinya sih gampang-gampang susah ya kalau ada punya peralatan lengkap ya gampang kalau nggak susah ini lem dulu ya bagian bawahnya terkasih lem dulu maupun udah ada topokannya seperti yang saya bilang kan bagian belakangnya itu ada penahan penahan juga itu jangan kalian potong nah itu biar ketika di colok cas itu kan didorong ya biar dia enggak gampang lepas gampang lepas bagian bawah salin dulu masih balik banyak nggak apa-apa ya masalah ini yang gak susah masang ya kalau ada lemnya lepotan Hai mahal ada kabelnya ya harus ngepaski nah pelan-pelan aja ya masukkannya ya di awal gampang karena belum ada kabelnya ya sekarang ya agak susah nah dibikin memang saya bikin ngepress ya nah seperti ini udah masuk ya enak ya nah gampang ya tuh bikin sejajar ya ini bisa kalian dorong keluar juga sampai maju juga bisa ini bikin sejajar pasti aja Oh ya udah pas selanjutnya kita lem lagi ya bagian atasnya bagian belakangnya juga biar ketika dorong sudah kuat kalau lem bebas ya lagi bebas kalian mau pakai apa aja nggak masalah yang penting kuat itu aja kita yang namanya juga ngakali ya ngakali ya biasanya ya diusahakan serapi mungkin ini kan bagian dalam ya jadi nggak terlalu terlihat nggak masalah nah ini atasnya saya lem untuk pegangan juga eh ke bagian port atau mesin apa PCB untuk awknya ya bisa taruh diatasnya juga kasih untuk pegangan nah PCB awknya ini juga nah masih yang banyak nggak masalah ya yang saya bilang ini kalau Anu ya jangan mau lepas masih bisa ya untuk dibersihkan pun juga bisa nanti biar tetap harus pakai extra ya apa namanya membersihkan ya saya rasa ya ini bakal awet ya daripada bawaannya karena dia pakai type C ya asalkan ya eh apa ketika nyetas itu tidak dibawa kemana-mana atau di gimbal gusar-gusar itu saya rasa juga awet awet ya kuat sama enggak ada masalah karena saya sendiri juga kepake HP yang Pepsi itu ke awet juga ya pada kadang sering di cas sambil di buka-buka YouTube Buka apa gerak-gerak ya juga bagian belakangnya atasnya lagi kita lem yang lebih kuat Oke ya tinggal nunggu kering ini sudah jadi jadi kurang lebih seperti itu ya mengakali eh konektor charge-charge-charge-nya Herman Kardon Onyx Studio ganti dengan USB Type-C jadi gampang-gampang susah ya tinggal nunggu kering terus saya coba ya oke kalau ada pertanyaan ya seputar penggantian process ini silahkan tulis di kolom komentar like videonya kalau kalian juga saat juga biar bermanfaat ya yang mau ganti-ganti pakai tab C Oke sampai ketemu di upload kan selanjutnya ya nih ya udah oke tuh banget caspe eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati